Jelang konser jelit tiganya yang akan digelar 28 Maret mendatang, yang disiarkan secara live oleh MNCTV. Betran Peto menciptakan sebuah lagu cinta yang sukses membuat baper para penggemarnya dan masuk trending 20 besar di Youtube. Selain menciptakan lagu, Betran juga berkecimpung langsung di proses recording sekaligus pembuatan video klipnya. Dia selalu ngasih ke saya voice note, voice note baru saya olah lagi. Voice note baru saya olah lagi dan akhirnya karena dia menciptakan beberapa lagu, baru kemarin ini dia akhirnya kita daftarin di pencipta lagu itu ya. Jadi di labelnya untuk pencipta lagu, daratan pencipta lagu. Menjadi kenyataan pahit yang dialami Al dan Andin. Meski demikian, kondisi tersebut malah membuat ikatan cinta mereka semakin kuat. Keduanya bisa sama-sama saling menguatkan, serta mencari solusi dari situasi dan kondisi yang cukup berat untuk dihadapi. Yang pertama dilakukan Al dan Andin pasca keluar dari rumah pondok pelita adalah mendapatkan tempat tinggal. Al membawa Andin ke sebuah rumah kosong. Dan ternyata rumah kosong itu malah mengingatkan Andin pada masa lalunya. Aku pernah kesini. Diajakin Rai kesini ketemu sama teman-temannya. Dulu memang rosari kesini. Tapi semenjak Rai meninggal, tempat ini udah gak ditempatin lagi. Meski teringat lagi pada sosok Rai, namun hal itu tidak berlangsung lama. Pasalnya, Al dan Andin langsung sibuk membersihkan dan merapikan rumah peninggalan Rai, sudah lama tidak disinggahi. Pada momen itu, untuk pertama kalinya, Andin melihat Al turun tangan membersihkan rumah. Terima kasih. Terima kasih. Ternyata bersama-sama membersihkan rumah peninggalan Rai, menjadi sesuatu yang indah dan menyenangkan bagi Andin. Ia akhirnya dapat melihat kesungguhan Al untuk hidup bersama dirinya dalam keadaan senang maupun susah. Terima kasih banyak, ya, Mas. 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 Terima kasih banyak, ya, Mas.